Lebih dari sepekan warga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur hidup dalam kegelapan akibat padamnya listrik setelah dihantam Badai Seroja. Harapan warga untuk kembali mendapatkan pasokan listrik dijawab oleh MNC Peduli yang memberikan satu generator listrik berkekuatan 1000 Watt. MNC Peduli mengirimkan bantuan generator listrik untuk warga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah Badai Seroja merusak sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut. Janset berukuran 1000 Watt ini mampu menerangi sekitar 20 rumah dan bisa dimanfaatkan untuk menyalakan lampu dan mengisi ulang batai telepon genggam. Pada saat ini bantuan yang sudah kita salurkan kepada saudara-saudari kita di NTT berupa janset karena tentunya itu yang sangat mereka butuhkan. Di masa sekarang ini dimana mereka juga sedang harus mengungsi dan mereka membutuhkan elektrisitas dan kami ingin menyediakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih untuk MNC, yang sudah membantu kami untuk menerangi beberapa hari ke depan karena kami sudah kegelapan, sudah satu minggu, dua hari. MNC Peduli terus berkomitmen menyalurkan bantuan bagi korban bencana. Untuk itu mari berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Berapapun bantuan yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.